Dan ini dia fotonya waktu aku pertama kali pacaran sama Koko, kalian liat ya Koko nya putih banget dan akunya sangat-sangat kusam sekali Cuma jerawatnya itu jadi bopengnya parah banget nih, kayak gini loh guys Tuh kan, parah banget jerawatnya, jadi si kulit aku tuh bolong-bolong gitu loh pipinya Ini parah banget loh guys, jadi gigi aku tuh gak kayak gini Dih, cantik loh Halo guys, sahabat Cihoy Welcome back di Youtube channelnya Niso Yeay, kali ini ketemu lagi di video aku Dan sekarang aku cuma sendirian karena aku mau bikin video Udah banyak banget di request sama kalian Yaitu adalah how I hit my puberty Nah, jadi video ini adalah di khususkan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar bagaimana sih caranya aku bisa hit my puberty Nah, jadi kalau kalian penasaran sama videonya, jangan kemana-mana ya sahabat Cihoy Nah, dan kali ini aku mau bahas foto-foto aku jaman dulu Jadi, dulu itu guys, aku jerawatannya parah banget Seperti yang kalian lihat di video aku yang bareng sama Koko ini nih, yang foto-foto aib aku jaman dulu Itu tuh jerawatan, terus aku tuh gendutnya parah banget Jadi, foto aku nih ya Jadi, foto aku nih ya Jaman aku SMA Nah, ini dia foto aku Waktu jaman aku SMA Bener-bener gendut, chubby gitu ya Terus kayak, aaah gitu Kayak, bukan aku Ini tuh gendut banget sih Parah gendutnya Jadi, masih bocah lah ya Terus, dulu Aku tuh udah kayak so ide gitu So-soan pengen bisa make up Tapi ujung-ujungnya Malah menor banget guys Mener banget parah kan Terus, abis gitu Dulu juga, gigi aku tuh tonggosnya parah banget loh guys Jadi, gigi aku tuh gak kayak gini Dih, cantik lo Udah deh, gak usah Pintu keluar disana Sekarang juga lo sprint Jadi, aku tuh pernah pake behel dua kali Jadi, satu kali Eh, pas pertama kali itu Aku pake di tahun 2011 Sampai pas aku copot itu 2013 akhir Jadi, aku pake dua tahun Terus, habis gitu Aku pake lagi behel Karena, si gigi aku tuh Tumbuh gigi bungsunya Yang bagian belakang sini nih Atas bawah Kiri kanan tuh Tumbuh si gigi bungsunya Jadi, gigi aku tuh jadi tonggos lagi Dan, aku pake di tahun 2014 Sampai kemarin tuh aku baru copot di 2017 Jadi, aku pake dua plus tiga tahun Jadi, total lima tahun aku pake behel Baru giginya bisa kayak gini nih Udah gak tonggos lagi Jadi, beda banget kan Dulu tonggos banget Habis gitu Kan aku gendut banget tuh guys Terus, kulit aku juga kusam Nih kan Ini aku gendut banget Ini kayaknya berat badan aku tuh 60 kilo deh Jadi, selama sekarang lagi hamil Aku tuh sekarang berat aku Cuma 51 kilo Dan dulu ini 60 kilo Kebayangan sih Gendutnya Minta ampun Terus, sampe si Dagunya Sampai kelep gak ada Karena pipinya saking gedenya Terus, mukanya dulu kusam banget loh guys Tuh, banyak banget kan Beruntusan jerawatnya Tapi dulu belum bopeng itu Waktu aku pencetin jerawat terus-terusan Baru deh jadi bopeng Nah, terus Ini nih Aku kusam banget Ini temen aku ya Nah, ini aku Kelihatan banget kan Kusam, hitam, dekil gitu loh Jadi, semua orang tuh Punya masanya Dimana mereka tuh Gendut Jelek Kusam, dekil, jerawatan Semua orang punya masa seperti itu Jadi, itu masa kelam Kalau ditanya mau balik lagi gak ke jaman dulu? Gak deh kayaknya Karena dulu aku pejuang jerawat banget Dan sekarang aku bersyukur banget Udah gak jerawatan Karena aku nemu skincare yang tepat buat kulit aku Misalnya, kalian mau tau nih Skincare aku buat menghilangkan jerawat Kalian bisa nonton videonya disini ya Disitu aku jelasin semua skincarenya Yang ini skincare pagi Dan disini aku jelasin skincare yang buat malamnya Tonton ya Terus nih guys Dulu Aku tuh jerawatan dari SMA Kelas 1 deh Kelas 1 SMA aku udah mulai jerawatan Jadi, umur aku waktu itu tuh Adalah 14 tahun 14 jalan ke-15 ya Jadi, kelas 1 SMA Aku udah mulai jerawatan Itu tuh di tahun berarti Tahun 2008 ya Kayaknya Dan aku tuh baru bisa sembuh jerawatnya Di tahun 2018 Jadi, kebayang gak sih guys Aku itu jadi pejuang jerawat itu Selama 10 tahun Dan itu tuh buat aku tuh Sangat-sangat melelahkan Karena aku tuh selalu ngiri Sama semua orang Kenapa kok kulit orang bisa mulus Tapi kok muka aku jerawatan parah Kulitnya juga geradakan Sampai bopengan Dan kalo misalnya kalian pengen tau nih ya Dulu Waktu aku jerawatan parah itu Sampai kayak gini guys Tuh Jerawatnya bener-bener parah banget tuh kan Tuh Kalo dulu nih ya Aku tutupin pake makeup pun Tetep aja si tekstur jerawatnya itu menjendol Jadi, walaupun aku mau tutupin pake foundation Tetep aja si muka aku itu geradakan Jendul-jendul gitu loh guys Nah, terus Begitu aku tutupin pake makeup Si kulit aku tuh Udahnya Malah makin jerawatan Jadi, jerawatnya tuh malah nambah Jadi kayak Yang disini kempe satu Terus, begitu aku pake makeup Langsung deh tuh Si biang-biangnya Bibit-bibitnya Kayak tunas-tunasnya Mulai bertumbuhan di mana-mana Jadi, kayak mati satu tumbuh seribu Gitu loh Jadi, saking banyaknya jerawatnya Aku sampe bingung sih Kayak Gak berhenti-berhenti nih jerawat Gitu loh Ini tahun 2017 Ini baru loh fotonya Tiga tahun yang lalu Nah, terus Habis gitu Aku tuh rutin Pakein skincare-skincare Yang aku beli di Instagramnya At Nisolashop Underscore Beauty Dan aku juga Rajin banget Minumin Si collagen beauty drink ini Nah, ini tuh bisa banget loh guys Ngilangin jerawat dan kemerahan Di wajah kalian Karena dia tuh mengandung kolagen Kolagennya itu fish collagen Jadi, kolagen ikan Dan ini halal ya Buat yang gak mau ada kandungan babinya Karena ini tuh gak ada sama sekali Jadi, ini tuh halal Dan terus kandungannya juga ada glutathione Glutathione itu diproduksi oleh tubuh kita Jadi, glutathione itu bukan zat asing Dia tuh ada di tubuh kita Cuma jumlahnya sangat-sangat minim Nah, fungsi kita meminum Suplemen ini tuh Biar si glutathione di tubuh kita itu Jadi lebih banyak Jadi, si melanin kita itu Melanin kulitnya Jadi lebih cerah Jadi lebih putih Nah, terus ada juga nih Kandungan L-Acerbic Acid Yaitu turunan vitamin C Yang baik banget Buat menyehatkan kulit kalian Mencerahkan Juga menghilangkan kemerahan bekas jerawat Nah, setelah aku minumin ini Selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut Jerawat aku akhirnya lama-lama hilang Dan muka aku Setelah aku rajin pake skincare rutin aku yang aku pernah jelasin disini Dan aku minumin si collagen-collagen ini Wajah aku tuh mulai membaik banget guys Liat tuh Jerawatnya cuma disini doang Gak separah yang tadi Terus abis gitu Ternyata Lama-kelamaan jerawat aku tuh bener-bener bersih Sembuh Kayak gini guys Tuh kan Jadi bertahap gak bisa instan Karena ini bukan sulat Jadi aku tuh Terus-terusan merawat muka aku Merawat diri juga Terus bener ya Cleansing wajahnya itu harus bener Jadi harus dengan cleansing yang tepat Jadi kalo misalnya kalian Gak bener bersihin wajah kalian Biasanya kulit kalian itu malah jadi jerawatan Jadi yang dulu aku gak ngerti Waktu aku masih ABG itu Waktu aku masih jaman-jaman remaja Teenager Masih puber Yang aku gak ngerti itu adalah Jerawat itu Kalo misalnya mau dihilangkan itu Caranya dengan dipencet Padahal dipencet itu Malah muka aku jadi bopeng Nah bopengnya tuh parah banget Terus habis gitu Yang aku gak ngerti lagi Kalo misalnya habis makeup Aku pikir hanya dengan cuci muka Pake sabun aja Itu tuh udah cukup Dulu aku pake sabun cuci mukanya Pake pons ya Terus aku sering banget cuci mukanya Karena aku pikir Biar wajah bersih ya Aku harus cuci muka Berturut-turut Berulang kali Ternyata itu salah juga loh guys Jadi cuci muka itu Gak boleh terlalu over Cuci muka itu Maksimal Dua kali dalam sehari Jadi hanya pagi dan malam hari Ya pagi Pas bangun tidur Dan malam Sebelum tidur Itu adalah cuci muka yang terbaik Karena kalo misalnya lebih dari itu Malah nanti tuh kulit kalian Bisa makin berjerawat Kenapa? Karena Kulit wajah Yang terlalu sering dicuci mukanya Otomatis si sebum Atau minyak Produksi minyak alami Dalam kulit itu Lama-lama makin menipis Dan yang ada Si kulit itu Malah makin memproduksi Kelenjar minyak Lebih banyak Dan lebih banyak lagi Nah itulah yang bikin kalian Jadi makin jerawatan Jadi jangan terlalu over Untuk mencuci wajah Dan jangan juga Kalian gak pernah cuci wajah Jadi cuci wajah itu Cukup dua kali dalam sehari Jadi jangan terlalu sering Dan jangan Gak cuci wajah sama sekali Apalagi sebelum tidur Sebelum tidur itu Penting banget cuci wajah Karena kalo misalnya kalian gak cuci wajah Sebelum tidur Biasanya Ada kotoran yang tersumbat Setelah kalian beraktivitas Seharian di luar Nanti tuh besoknya Malah jadi Ngejendol jerawat Gitu guys Nah Terus Ini tuh Waktu aku bersih jerawatnya ini Ini tuh di tahun 2017 Akhir Jadi pas aku Pacaran sama Koko Jadi dulu itu Sebelum aku minumin Si collagen beauty drink ini Dan sebelum aku tau Kalo cleansing wajah itu Harus tepat Dan akurat Aku tuh dulu jerawatan lagi Sebelum Pas aku lagi pacaran sama Koko Jadi jerawat sempet hilang nih Gara-gara Aku waktu itu ke dokter kulit ya Waktu itu Jadi aku Perawatan Ke RH Jadi aku selalu perawatan Setiap satu bulan itu Aku selalu Beli krim Dari mereka Dan itu tuh Habisnya tuh lumayan besar Jadi Setiap Sebulan sekali Aku kontrol ke dokternya itu Aku menghabiskan Sekitar 500-1 juta rupiah Untuk beli krim Dan juga untuk di facial Juga untuk dilakukan Tindakan-tindakan treatment lainnya Seperti peeling jerawat Atau lain-lain Atau laser Nah kalo laser Aku bisa habis sampe 3 juta Satu kali tindakan Jadi Dulu sempet hilang Tapi kayaknya lama-lama Aku gak kuat kan Kayak bayarin Segitu Banyaknya Berjuta-juta Setiap bulan Kayak aku tuh Bukan tipe yang Harus ngeluarin Uang sebanyak itu Gitu loh guys Buat kulit Karena aku jarang banget Orangnya tuh jarang banget Ke salon Jarang banget perawatan Sampai sekarang aja Udah nikah sama koko Aku tuh udah gak pernah lagi Ke salon sama sekali Kebayang gak sih Jadi Buat aku Menghabiskan 3 juta Dalam sebulan sekali Untuk perawatan Laser Laser itu kayak Itu tuh buang-buang uang Dulu Pas aku pertama kali pacaran Sama koko Wajah aku tuh Jerawatannya Menjadi-jadi lagi Karena Aku stop Produk Dari dokter Jadi aku berhenti tuh Krem dokter Begitu aku berhenti Wow Jerawat aku malah tambah parah Dan Lebih gila lagi Dari sebelumnya Jadi sebelumnya itu Cuma Bintik-bintik merah doang Setelah aku lepas Dari krem dokter Muka aku merahnya Gosong banget Seluruh wajah Jadi bukan yang cuma Berjerawat aja Tapi yang gak berjerawat pun Gosong Dan aku jadi gak kuat Sama cahaya matahari Karena kalau misalnya Aku kena cahaya matahari tuh Muka aku langsung kayak Kepiting rebus yang merah Kebakar banget Parah banget Dan ini dia fotonya Waktu aku pertama kali Pacaran sama koko Kalian liat ya Kokonya putih banget Dan akunya Sangat-sangat Kusam sekali Dan ini tuh Kalau di zoom Jerawat aku tuh Banyak banget loh guys Sampai ada yang aku tutupin Pake plaster Pake hand saplas Saking banyaknya jerawatnya Jadi waktu itu tuh Aku sama koko Lagi trip ini tuh Ke Jepang Di bulan Maret 2018 Jadi pas kita ke Jepang tuh Aku tuh sering banget Diajakin selfie sama koko Dan itu aku gak pede Karena sebelahan sama koko Yang lebih putih Dan lebih bersih wajahnya Lebih kincong Daripada aku Dan dia tuh lebih mulus kan Jauh banget sama Aku waktu dulu Terus abis gitu Kita juga sempet Kayak ada pernah Foto-foto couple gitu Bukan priwet Tapi ya Ini foto couple Ini tuh Di bulan Kan tadi Maret ya Kayaknya ini di bulan Juni 2018 Nah Bulan Juni 2018 Jerawat aku Memang ada Yang sedikit hilang Dari yang tadi Pas lagi di Jepang Pas Maret itu Cuma Jerawatnya itu Jadi bopengnya Parah banget nih Kayak gini loh guys Tuh kan Parah banget jerawatnya Jadi si kulit aku tuh Bolong-bolong gitu loh pipinya Terus Jerawatnya juga Meradeng gitu Dan ini tuh jerawatnya Gak ada matanya Sampai aku tanya lagi Aku balik lagi ke dokter Kulit aku Yang di RH itu Aku tanya Kenapa kok jerawat saya Gak pernah ada matanya Ternyata kata dokter Jerawatnya gak ada matanya itu Gara-gara pori-pori tersumbat Gara-gara Penyebabnya itu Salah satunya Aku itu kurang tepat Atau kurang bersih Melakukan pembersihan wajah Jadi Yang aku bilang tadi Pembersihan wajah itu Harus Bener-bener bersih Bener-bener tepat Jangan sampai over Tapi harus tepat Jadi aku itu Pakain dulu Si baby oil Ke wajah aku Buat ngebersihin makeup Jadi biar si makeupnya Semua keangkat Lanjut Aku pakein si Micellar water Kalau gak pake baby oil Aku selalu pakein ini nih Si Face oil ini Ke wajah Jadi aku pakenya Kayak dituangin gitu Ke kapas Dan aku lapin Semuanya Baru setelah Make upnya keangkat Aku pakein Micellar water Dan setelah itu Aku baru cuci muka Menggunakan sabun Dan aku menggunakan Sabun setapil Nah ini tuh cocok banget Buat kulit aku yang sensitif Dan berjerawat Juga merah-merah kayak gitu Cocok banget Dia tuh Terus habis gitu Baru deh Setelah aku melakukan Pembersihan wajah Dengan tepat dan akurat Jerawat aku bisa Lama-kelamaan tuh Jadi berkurang Dan lama-lama Hilang Seperti sekarang ini Gitu loh Terus setelah aku Melakukan perawatan Rutin Double cleansing Dan juga aku minumin Si collagen beauty aging ini Kalian bisa liat nih Perubahannya Kulit aku tuh Jadi lebih cerah Dan lebih bersih Daripada kulit koko Jadi yang tadinya Aku malu Buat foto sebelah Sama dia Sekarang tuh Kayak udah gak malu lagi tuh Kan Aku jadi lebih putih Koko Jadi lebih gelap Kulitnya dari aku Karena Aku rajin banget Minumin si collagen beauty aging ini Nah kalo misalnya kalian mau beli Langsung aja ya Ke instagramnya At misal shape underscore beauty Nah Terus Habis gitu Cerita lagi nih ya Dulu itu Aku tuh Bopengan parah kan Dan terus Cara aku Buat menghilangkan Bopeng itu Dengan laser kan Laser di RH klinik itu Cuma kan itu mahal banget Sampai 3 juta Terus aku dulu Treatment dermapen Disana Dan satu kali Treatment dermapen itu Harganya 1 juta Dan minimal itu Harus ngambil paket 5 juta Biar harganya jadi lebih murah Dan disitu aku kayak Wow Ini buat ngilangin Bopeng kok Perjuangannya mahal banget ya Kayak Seheadon itu gitu loh Dan akhirnya Aku googling sendiri Karena aku searching sendiri Browsing sendiri Cara-cara untuk Menghilangkan Bopeng Treatmentnya Aku lakuin sendiri Di rumah Dan ini dia Hasil Aku Menggunakan Dermapen sendiri Di rumah nih Tutorialnya ada disini Dan setelah itu Aku juga Ada bahas Review Buat Treatmentnya Dari hari ke hari itu Progressnya Seperti apa Aku juga ada bahas Di video ini Jadi itu tuh Bagus banget Bisa ngilangin Bopeng aku Dengan bener-bener Luar biasa Yang asalnya Muka aku geradakan Seperti ini Sekarang muka aku Bisa kayak gini nih Guys Tuh Jadi bener-bener Itulah Cara aku Untuk berjuang Menghadapi Jerawat Dan juga Membuat kulit mulus Sangat-sangat Perjuangan Itu bagus Dari kecantikan Jadi bukan Hal yang gampang Bukan hal yang murah Bukan hal yang langsung Ketemu formulanya Tapi aku banyak Coba-coba Banyak Kesana Kesini Dan coba Dan bayar mahal Dan ternyata Akhirnya Aku Menemukan produk-produk Yang bener-bener cocok Sesuai di kulit aku Dan aku juga Promosiin itu Ke kalian Karena itu Bukan sekedar jualan Tapi aku udah Cobain sendiri Hasiatnya Jadi memang Seampuh itu Tokcer Banget loh guys Jadi Dulu yang aku Asalnya jerawatan Yang aku Asalnya kusam Jadi aku bisa Seperti sekarang ini Gara-gara Yaitu Tadi pembersihan Terus Suplemen Juga jangan lupa Suplemen ini ya Collagen Beauty Drink ini Ini tuh wajib banget Terus Selain cleansing Suplemen Habis gitu Aku juga Rutin Menggunakan Skincare Jadi Jangan gunta-ganti Skincare Itu sih tips dari aku Jadi aku tuh Gak pernah Melakukan Perawatan Seperti Tanam benang Gak pernah Suntik putih Gak pernah Atau filler-filleran Aku pun gak pernah Jadi semuanya tuh Murni dan alami Dari perawatan Jadi kalau misalnya Kalian mau juga Perawatan seperti yang Aku pake Suplemen seperti yang Aku minum Terus Skincare rutin Seperti yang Aku udah coba juga Kalian bisa cek Instagramnya Di Nanti linknya Aku kasih di description box Di bawah ya Oke guys Segitu dulu Jadi itulah Cara aku Menghit My puberty Jadi Cara aku Dari dulu Bisa jadi Seperti sekarang ini Itu Bukan cara yang Instant Bukan cara yang Cepat Bukan sulap Bukan sihir Tapi pake proses Jadi aku jerawatan Dari 2008 Dan baru bisa sembuh Di 10 tahun kemudian Di 2018 Dan Sekarang Baru bisa Bener-bener hilang Di tahun 2020 Oh iya Kalau kalian mau nonton juga Video skincare aku Selama masa kehamilan Kalian bisa klik linknya Di sini Oke guys Gitu dulu Videonya Semoga Sahabat Cihuy Suka sama video Aku kali ini Semoga Semua sharingnya Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Juga share Ke seluruh Social media Kalian Thank you for watching Sahabat Cihuy Hope you like it See you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax